Pemirsa kita mulai dengan bab pertama, kebakaran hebat melanda bangunan bekas pabrik pengolahan kayu di Desa Kamal, Kabupaten Seram Barat, Maluku pada minggu sore. Terlihat kebadan api terus membesar dan juga melahap semua sisi bangunan bekas pabrik kayu di Desa Kamal ini. Tiupan angin yang kencang membuat api sulit dipadamkan meski warga telah mencoba memadamkan dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran yang melanda bekas pabrik kayu ini, namun dugaan sementara karena korsleting listrik. Terima kasih telah menonton!